Sementara itu bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari ini menemui pendukungnya dan melakukan pidato politik di kawasan Senayan, Jakarta. Anies Baswedan hadiri deklarasi relawan amanat di kawasan tenis indoor Senayan, Jakarta. Setelah menemui pendukungnya, pacapres dari Koalisi Perubahan ini juga melakukan pidato politik. Acara ini juga turut dihadiri partai pengusung dari Koalisi Perubahan. Jadi teman-teman dari amanat Indonesia, mereka mengatur, mereka menentukan waktunya dan saya mengikuti jadwal undangan yang mereka.